Intro Terjadi kecelakaan bus pengangkut siswa SPN Polda Jambi yang ditabrak truk bermuatan kayu. Nah asnya, bus tersebut sempat terbalik usai dihantam truk selasa 7 Desember 2021 pagi di traffic Laipal, 10 kota baru. Bahkan, detik-detik kecelakaan terjadi terekam kamera CCTV jalan. Salah satu akun Instagram at Kabar Negeri selasa 7 Desember 2021 mengunggah detik-detik kecelakaan itu terjadi. Dilansir dari tribun Jambi, akibatnya satu orang siswa tewas dan sebelas lainnya mengalami luka-luka akibat insiden kecelakaan ini. Informasinya, para siswa saat ini sedang menjalani perawatan di RS Bayanggara Jambi. Akibat kecelakaan ini, satu orang siswa SPN Polda Jambi yang berasal dari Papua diinformasikan tewas di lokasi. Insiden kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, di mana truk bermuatan kayu tersebut melaju dari arah Simpang Rimbo menuju ke arah lingkar selatan. Sementara itu, bus SPN Polda Jambi yang membawa puluhan siswa melaju dari arah SPN Polda Jambi menuju ke arah Pal 5. Namun, tepat di lampu merah, truk menghantam bus hingga bus terbalik. Diketahui, truk memuat kayu hingga melebihi melewati batas baktruk. Kayu gelendongan terlihat ditutup menggunakan terpal hijau. Bagian depan truk ini mengalami kerusakan parah. Sementara bus polisi yang sudah dievakuasi ke Polsek Kota Baru terlihat rinsek di bagian samping belakang. Kaca belakang terlihat pecah. Kondisi kaca depan juga retak sepenuhnya. Bagian paling parah adalah samping kanan. Seluruh kaca habis karena pecah. Pintu depan kanan pun sudah tidak bisa ditutup lagi. Kedua kendaraan yang tabrakan ini kini berada di Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Wakapol da Jambi Brick Jenpol, Yudha Wanros Winarso terlihat turun memantau ke lokasi kejadian menyebutkan 20 orang mengalami luka-luka. Dua di antaranya juga mengalami luka berat. Dua di antaranya juga mengalami luka-luka. Dua di antaranya juga mengalami luka.